Waktu di kuliah, daripada kita cuma maki-maki keadaan, ngeledekin majalah nggak menarik, udah kita bikin aja. Bikinlah saya karunggoni. Karunggoni. Tapi sebetulnya passionnya di media. Ya jurnalistik salah satunya kan. Setelah menjadi jurnalis, Anda kemudian dikenal sebagai stand-up komedian. Masih ingat, kapan kali pertama Anda tampil sebagai stand-up komedian? Sebagai komika? Saya tuh pertama stand-up tahun 2010. 2010? Ketika itu kan belum ada. Belum ada ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak-agak aneh juga nih. Saya berangkat ke Jakarta, pengen jadi wartawan, itu setelah-setelah disuruh ngelawan. Benar-benar penyimpangan karir. Itu kira-kira bulan Agustus atau September 2010. Saya diminta stand-up di Radio Global namanya. Jakarta. Radio Global. Produsernya nawarin saya, leh, mau nggak stand-up? Kayaknya lu bisa stand-up deh. Karena kan sebelumnya saya suka nge-MC di Rolling Stone. Nge-MC sendirian. Suka ngoceh sendirian lama. Orang pada ketawa-ketawa. Orang-orang menganggap, ya ada beberapa yang, ya salah satunya si produser global itu, namanya Zaki, dia bilang, lu kayaknya bisa stand-up. Mau ya stand-up di acara radio gue, off-air gitu. ada tiga band. Band terakhir, White Shoes and the Cables Company. Sebelum White Shoes, saya stand-up. Dia minta. Karena menurut dia, saya bisa stand-up. Dan dia ini orang kedua yang, mengatakan kepada saya, bahwa saya bisa stand-up. Orang pertamanya itu, Holil Mahmud. Vokalis efek Rumah Kaca. Dia waktu belum punya anak, rajin nonton acara Rolling Stone. Konser di Rolling Stone. Yang sebulan sekali. Saya MC. Di Ampera ya? Iya. Di kantor Rolling Stone ya? Ya ada cafe-nya juga kan ya? Majalah Rolling Stone dulu, setelah bulan sekali, bikin konser di kantor. Majalahnya apa, edisinya apa, nanti band-band yang diwawancara disitu, tampil di konser itu, konser kecil. Saya MC-nya. Nge-MC sendirian. Orang-orang selalu ketawa, kalau saya nge-MC. Nah, satu malam, si Holil itu bilang sama gue, leh, lu tuh sebenarnya, kayak stand-up leh. Oh gitu ya? Saya jadi mikir, apa iya ya? Nah, makanya ketika si, produser global, si Zaki itu ngajakin saya stand-up, saya ingat, oh iya, si Holil pernah bilang ya, saya ini kayak stand-up. Yaudah deh, saya coba deh. Saya pengen tahu, apa, ya pengen iseng aja, pengen tahu rasanya stand-up, terus, dibayar. Pak ada di sana, ada. Lihat kali pertama stand-up, 500 ribu, oh lumayan lah ya. Iya, dia bilang 500 ribu, wah lumayan, yaudah, mau dah gue stand-up. Ya itu, Agustus 2010, saya stand-up, ada temen saya bawa handycam, saya bilang, eh tolong rekamin dong, namanya Faisal Asal, tolong rekamin dong, nanti taruh di YouTube lah. Terserah ada di YouTube siapa, pokoknya tolong rekamin, taruh di YouTube. Cuma karena saya pengen, kalau ngetik nama Soleh, Solehun ada di YouTube. Kalau searching, Soleh, Solehun. Iya, kan dulu mah, 2010 belum rame tuh YouTube-youtube gitu. Akhirnya dia rekamin, di upload lah sama dia. Itu 2010. 2011, Metro kan mau bikin program, setelah komunitasnya muncul kan, kompas audisi, terus komunitas stand-up muncul, nah orang-orang komunitas stand-up, tahu pernah ada si Soleh bikin stand-up, saya diajakin komunitas, terus begitu Metro mau bikin program, saya dihubungin sama produsernya. Itu pun karena, nggak kompetisi, jadi saya mau, saya nggak mau ikut ke Kompas, karena kompetisi. Iya kan, harus libur, kerja kan ribet, minta izin yang ngapain, mau masuk TV, minta izin, oh. Dan ada audisi juga kan. Iya, dan saya yakin, pasti nggak akan bisa lah, kalau kompetisi, makanya saya begitu Metro, ini kompetisi bukan? Bukan, ini showcase aja, yaudah saya mau ke Metro. Jadi kali pertama, menjadi komika di TV itu, di Metro? Saya ini komika pertama, yang muncul di episode pertama, stand-up Metro TV. Masih ingat nggak, itu materinya soal apa? Soal, culture shock di Jakarta, ya kayaknya ya, kalau nggak salah, soal saya, apa, saya ngomongin ini, kalau nggak salah sih soal itu, soal, waktu saya pertama datang ke Jakarta, itu, saya masih tidak terbiasa dengan budaya cipika-cipiki. Di Bandung kan nggak ada tuh cipika-cipiki, jadi suka bingung kalau cipika-cipiki sama cewek tuh, aduh ini, cewek yang mana yang boleh di cipika-cipiki ini? Mana yang boleh, mana yang tidak? Terus kan masih suka kago, kalau cipika-cipiki itu kayak, masih ada perasaan enak gitu, apalagi kalau jomblo kan ya, kayak gitu. Kayak gitu, kayak terus suka, ya materinya soal itu, kalau nggak salah sih. Sama ini, saya ingat, saya membuka tuh di Metro dengan omongan gini, wah, terima kasih, intinya saya ngomongin terima kasih kepada stand-up comedy, karena dengan adanya stand-up comedy, ini saya berdapat, saya yang bukan siapa-siapa bisa ngomong lama di Metro TV. Biasanya kalau yang ngomong lama itu, suri apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan yang di studio dan yang di rumah, nama saya Soleh Solehun, udah gaya ya, seperti orang-orang di TV gitu, apa kabar yang di rumah gitu. Akhirnya saya bisa masuk Metro TV, dapet jatah ngomong 8 menit. Padahal saya bukan Surya Paloh. Mudah-mudahan ini nggak di-edit ya Pak ya, peace. Kalau kita nonton berita, Surya Paloh ngomong itu lama, mana? Ternyata selain Surya Paloh, saya bisa ngomong lama di sini, 6 menit lagi saya bilang gitu. Emang, ya Soleh Solehun. Dan itu tidak dipotong ya, tidak di-edit ya? Mungkin karena... Itu bagian dari kebebasan di kami ya, di Media Group ya. Dan itu Anda lakukan saat Anda... Itu 2011 tuh. Di Rolling Stone, kan? Anda di Rolling Stone sampai 2012. Nah, itu kan saya tuh di Metro, kalau nggak salah Agustus juga deh, antara Agustus atau September 2011. Jadilah saya stand-up komedian resmi ya, setelah muncul di Metro. 2011, September, Oktober, November, Desember, Januari saya dipecat. Berakhir, tragis. Ya, dibilang tragis, bisa. Tapi dibilang tidak tragis juga, ya bisa karena dapat pesangon 6 kali gaji, kan? Oh, ya lumayan lah. Lumayan, lumayan. Sesuai dengan PMTK? Lumayan, lumayan. Laturan Menteri Tenaga Kebunian. Iya, lumayan. Masa kerja 2 tahun, kan ya? Iya. Lumayan, lumayan. Dibilang tragis, tragis karena shock kan, tiba-tiba dikasih tahu Selasa, Jumat udah harus cabut. Oh, gitu? Saya dipanggil Selasa. Terus, tadinya harus hari itu juga. Terus saya bilang, eh, saya deadline belum ini loh. Masih ada deadline. Ya, terserah kalau mau cabut sekarang sih, saya nggak apa-apa. Tapi kasihan teman-teman, nanti tulisannya harus, tulisan saya harus kerjaan sama mereka. Akhirnya manajemen, yaudah kita kasih waktu sampai Jumat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya cabut. 13 Januari 2012. 13 Januari 2012. Dan Anda kisahkan itu di Kick Andy ya? Bersama Bang Andi. Bersama Andi Noya. Orang yang memecat Soleh Solihun. Saya bilang kan, saya ini di Kick sama Kick Andy. Betul-betul di Kick dalam arti yang sebenarnya. Karena dia yang bikin peraturan. Orang karyawan tidak boleh bekerja di dua perusahaan yang berbeda. Dalam waktu yang sama dengan Dalihi itu, saya dipecat karena siaran. Jadi korban Bang Andi ini bukan hanya di Metro dan Media. Metro TV lah terutama. Tapi juga di Rolling Stone ya? Iya. Dan dia kan cuma bilang, iya memang saya suka ini. banyak yang dipecat sama dia. Kenapa? Gara-gara apa? Siaran. Saya siaran. Jadi ini, double job? Dianggap yang double job. Oke. Walaupun menurut, ya saya nggak mau membela. Tapi kalau ditanya pembelaan, jam kerja saya itu kan jam 10. Minimal orang masuk tuh, kalau di atas, harus jam 10 lah masuk tuh. ada peraturan dari kantornya gitu. Di atas jam 10 nggak dapat uang makan. Intinya jam 10 masuk. Pulang jam 5 lah paling telat. Ada peraturannya gitu. Lah saya siaran kan sampai jam 9 pagi. Setengah 10 saya udah di kantor. Saya pikir, ini kan tidak ada konflik kepentingan. orang siaran radio. Dan ini di luar jam kerja. Saya selalu datang lebih dulu dibandingkan teman-teman. Saya pikir kan tidak akan melanggar peraturan. Eh ternyata tetap dianggap ini melanggar. Terus saya tanya, ada teman saya juga yang siaran. Itu siaran. Ya tapi dia cuma seminggu dua kali. Ya emang udah, ya udahlah saya. Udah di target ini. Iya ya udah. Saya nggak mau mendebat juga. Ya udah ditanya kenapa. Ya butuh duit lah. Ya butuh duit saya bilang. Walaupun saya ngomong-ngomong sama HRD. Bukan sama Andi Noya. Jadi hikmah pemecatan itu apa buat Soleh Sulihun? Hikmahnya mungkin biar saya lebih fokus aja. Udah lah. Jadi kalau mau fokus di dunia hiburan, agak susah kalau masih menjadi wartawan. Dan benar-benar Anda terjun 100% ke dunia hiburan. Iya setelah itu kan ya udahlah ini. Ya memang sebelumnya juga ada kayak keinginan, apa udahan aja ya jadi wartawan. Tapi saya pikir kalau saya berhenti jadi wartawan, saya berhenti ketemu dengan banyak orang. Justru saya kayak dengan segala macam cerita dan pengalaman itu ketika saya menjadi wartawan. Saya ketemu dengan banyak orang, apalagi dari dunia hiburan. Waktu itu, ah jangan deh. Nggak usah resign, masih tetap jadi ini aja. Toh, kalaupun ada job-job itu di luar jam kerja. Tapi ternyata, ya saya ambil hikmahnya aja. Ya mungkin memang udah harusnya begitu. Kalau nggak dipecat, saya nggak akan... Nggak akan full, nggak konsentrasi di dunia hiburan sih. Ya itu soal pilihan sih. Iya, tapi ngomong-ngomong, tiga media tempat Anda bekerja ini, Trek, Playboy, Rolling Stone, sudah almarhum semua. Sudah nggak ada semua. Makanya jangan... Kalau Metro Media Indonesia, jangan undang saya. Jangan saya jadi karyawan. Jadi kalau ada yang... Cukup diundang sebagai narasumber. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang mau membubarkan perusahaannya, ajaklah saya jadi karyawan. Anda sebagai stand-up komedian ini, menjadi stand-up komedian ini tidak mudah. Karena kita tampil sendirian. Nggak ada yang mancing, nggak ada yang bantu ketika kita blank. Saya membayangkan melihat para komika ketika beraksi ini, hebat juga. Mereka ini punya kecerdasan yang tinggi. Dan untuk bisa menampilkan satu materi, kan tidak sesederhana pada saat kita lihat. Saya ingin tahu kira-kira apa betul ada persiapan-persiapan khusus sebelum Anda menampilkan materi ketika menjadi stand-up komedian. Ya, kalau saya sebetulnya bukan contoh yang baik dari seorang stand-up komedian, karena persiapan saya tidak sebaik teman-teman yang lain. Saya itu jarang berlatih, jarang open mic. Sesi latihan seorang stand-up komedian itu namanya open mic. Kan harusnya yang idealnya rajin open mic, rajin nulis materi. Nulis itu dalam arti benar-benar nulis, kata per kata. Jadi sebuah lawakan yang kita lihat dari seorang stand-up komedian itu idealnya ditulis kayak Seinfeld gitu. Bahkan, dia kayak gini, Toreta-toreta nanti, ada tuh di, kita lihat di salah satu spesialnya si Seinfeld, dia ngeliatin skrip yang dia bikin bertahun-tahun. Jadi idealnya gitu, itu ditulis kata per kata. Setupnya apa, nanti pancelannya apa, nanti kalau ini kayaknya katanya kurang bagus, diganti lebih lucu ini. Oh gitu. Ya, yang ideal sih seperti itu. Anda tidak melakukan itu? Enggak. Tapi kenapa bisa lucu? Ya, kebetulan aja. Sorry, Anda kan, tapi saya melihat ketika Anda tampil sebagai seorang komika, itu banyak materi-materi yang mengelitik sih gitu ya. Dan, dugaan saya, ini dugaan ya, karena tadi Anda merasa tidak, menceritakan, tidak pernah berlatih, jarang berlatih. Jarang. Iya. Dugaan saya, Anda melakukan riset sebelum tampil gitu kan? Semua stand-up komedian pasti melakukan riset. Karena, karena semua materi seorang komika itu, berdasarkan riset dan minimal pengalaman dia. Makanya jadi begitu personal. Itu yang membedakan jenis lawakan ini dengan jenis lawakan lain. Karena, lawakan seorang komika biasanya sangat personal. Beda kalau lawakan dalam grup kan, itu bisa jadi tidak personal. Karena kan ada cerita atau apa, ya kan, melibatkan banyak orang. Kalau sendirian itu, biasanya materi yang disampaikan itu begitu personal. Rata-rata semua, memang sebuah stand-up komedian itu riset. Ya, termasuk yang Anda lakukan ya? Iya, cuma bedanya saya nggak nulis detail berada. Saya cuma menulis poin-poin aja. Ngomongin ini, kayaknya lucu ini ke sini. Ya kalau lucu, Alhamdulillah. Nggak lucu, ya paling saya malu. Apa coba yang biasanya muda, segar, dan warna-warni? Yang muda, segar, dan warna-warni itu gerombolan, cabai-cabean, baru selesai mandi. Pada keluar rumah dari komplek, menuju motor metiknya masing-masing, menuju motor metiknya masing-masing. Pasti pada segar kan? Masih bau sampo saset. Pernah nggak merasa bahwa Anda tidak lucu? Oh ya, sering, sering lah. Ketika Anda udah sangat serius di depan penonton, tapi penonton tidak reaksi, tidak terlalu bereaksi. Ada aja, maksudnya, yang namanya seorang pelawak, pasti pernah menemui masa tidak lucu. Yang namanya seorang stand-up komedian, pasti pernah merasakan dia garing di panggung. ya itu tinggal gimana, sabar-sabarnya aja kita menyelesaikan durasi. Tapi siksa nggak itu? Oh iya dong, kalau keringat dingin, terus aduh, udahannya waktu itu pasti, aduh gue nggak lucu ya. Kayak merasa, apa, gagal gitu, merasa yang, ya malu lah, malu. Lebih, apa kayak, aduh. Yang paling parah, Pak, kapan? Saya, kapan ya? Ada kalau, ada saya pernah acara korporat, cuma segelintir orang, yang tampil, terus rata-rata itu bos-bos gitu. Saya biasanya kalau, kalau banyak level manager ke bawah, pasti saya selalu lucu. Kalau udah isi bos-bos semua, pasti, kadang-kadang, ya mungkin, mereka juga tidak mengerti, saya salah bawain materinya kali, karena materinya tidak, mereka tidak relate, jadi tidak mengerti, problema saya kan, sesuatu jadi lucu, kalau mereka mengerti. Iya, jadi lucu itu memang depend on ya? Iya, jadi kalau kita ngomongin sesuatu, menurut kita lucu, ternyata dia nggak ngerti, nggak pernah ngalamin, kan nggak ngerti, itu di mana lucunya ya? Mungkin dia belum pernah melihat, atau belum, ya buat dia itu, bukan dunianya, ya kalau nggak lucu, yaudah, tahan-tahanin aja. Ingat-ingat aja, tenang kok, lu pernah lucu kok ya? Kalau sekarang, yaudah sabar aja lah, berharap show berikutnya lucu. Biasanya kan terobati dengan, kalau ternyata job berikutnya, orang ketawa, eh ternyata gue tuh lucu ya, berarti yang kemarin, emang jelek aja penampilannya. Tapi, tidak pernah merasa, sebagai bentuk pertanggung jawab kan, bentuk pertanggung jawaban, honor yang Anda terima, Anda kembalikan sebagian, karena tidak lucu. Ya nggak dong, makanya, honor harus ditransfer lunas sebelum naik. Jadi kalau nggak lucu, tinggal pulang. Tidak, tetap. Kan di kontrak juga, cuma disuruh datang. Kan rata-rata kan pasti kontraknya gitu. Disuruh tampil, selama durasi tertentu. Tidak ada itu bunyi, kalau tidak lucu, uang kembali. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Waktu uang kembali sebagian, tidak ada ya. Tidak ada. Berapa lama, ketika Anda menampilkan satu materi, kepada umumnya? Kalau job korporat gitu, rata-rata 15 sampai, paling lama 30 menit. Rata-rata 15, 20. Tapi bisa 30 menit. Paling maksimal 30, kalau saya job-job offer gitu. Tapi kan Anda kan pasti akan ngelihat, gairah audiens itu seperti apa kan? Ketika audiens itu gairah, bakal nambah nggak itu donasinya? Tidak. Rata-rata kan paling banyak, misalnya 30 menit ke atas, 30 menit lebih dikit, kan mereka udah punya rundown. Kan kita biasanya muncul di tengah-tengah acara. Acara-acara apa? Ada stand up. Nanti lanjutin lagi. Ya, kalau misalnya nggak lucu, minimal 15 menit lah, karena udah, ini permintanya 15 menit, sabar-sabar, tahan-tahanin aja. Tapi ya, soal double job tadi, Anda kan stand up comedian, Anda juga MC. Seringkali kan Anda diminta menjadi MC. Pernah nggak selain diminta jadi MC, Anda juga diminta menyampaikan materi sebagai Kumika? Nah, makanya saya selalu bilang, kalau ada job saya nge-MC dan stand up, saya mintanya stand up-nya di awal. Sebelum saya mulai nge-MC. Jadi membuka acara itu dengan saya stand up, selebihnya, baru saya lanjutkan dengan saya nge-MC. Saya nggak mau, misalnya saya udah nge-MC di depan, nanti di tengah-tengah, oke ada stand up dari saya. Karena biasanya, apa, jokes-jokesnya udah keluar dari tengah MC, nanti saya bingung, pas mau stand up, lagi kayak gimana. Jadi biasanya, kalaupun ada nge-MC dan stand up, saya stand up-nya di depan. Stand up dulu, biar orang tahu dulu, selebihnya baru saya nge-MC. Gitu biasanya. Dan itu rate-nya berbeda? Beda dikit lah. Beda dikit ya? Bukan tidak dihitung paket ya? Tidak dihitung paket. Ya beda dikit lah. Ada beda dikit. Enaknya kalau multi skill ya begini. Untung Anda tidak nyanyi juga, berbahaya juga kalau nyanyi. Oh kalau saya nyanyi, mendingan saya jadi penyanyi. Lebih keren penyanyi kayaknya. Lebih besar. Tapi enggak lah, sekarang stand up comedian pun juga. Iya, cuma kan kalau penyanyi itu keren. Tapi pernah, pernah bermimpi menjadi penyanyi? Dulu kan, gara-gara Iwan Vals, saya kan pengen jadi penyanyi. Oh gitu. Iwan Vals tuh bikin saya pengen jadi penyanyi dan bikin saya pengen jadi penulis. Oke. Saya pengen jadi penulis gara-gara Iwan Vals. Saya pengen jadi penyanyi gara-gara Iwan Vals. Apa karya Iwan Vals yang memacu Anda untuk ingin seperti dia? Mungkin saya waktu kelas 1 SMP, dengerin album kompilasi dia ya, Celoteh-Celoteh. Jadi Celoteh-Celoteh itu dari situ ya? Iya. Celoteh-Celoteh itu dari situ. Dari album Iwan Vals. Kenapa saya pakai Celoteh-Celoteh? Karena saya suka dengan kata Celoteh. Dan pertama saya dengerin kaset Iwan Vals, kompilasi itu Celoteh-Celoteh. Ada Iwan Vals yang telanjang dada, tangannya nunggu di atas. Waktu saya pertama kenal Iwan Vals itu, SMP, oh ini orang keren banget nih. Keren gitu. Yang pernah bertemu sama? Udah. Pernah berkolaborasi? Belum. Belum, belum. Tapi kolaborasi ngapain ya belum. Tapi asik juga kalau soal yang berkolaborasi dengan Iwan Vals. Saya pengen wawancara, tapi belum ini kata anaknya. Iya itu banyak sekali yang minta di Youtube Anda itu. Iya, saya juga udah minta ke anaknya, ke Cika. Saya bilang, mau dong wawancara. Ya si Papa tuh suka males wawancara. Iya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan lah. Tolong sahabat media Indonesia, bahkan saya. Saya pengen wawancara Iwan Vals. Bung Iwan Vals, Om Soleh ingin wawancara Anda. Udah pernah ngomong saya sama Iwan Vals, mas wawancara dong mas. Ya atur aja sama Cika. Tapi pernah datang ke Lui Nanggung ya? Iya beberapa kali. Beberapa kali ya. Emang asik sih. Komika ini kan punya ciri khas masing-masing ya? Iya. Panji Pragyi Baksono menyampaikan materi-materi yang banyak mengulik soal nasionalisme. Kalau tidak salah ya, tapi sepanjang yang saya lihat itu. Kemudian Raditya, Raditya Dika itu banyak cerita soal asmara. Nah kalau soleh solihun, tapi beberapa kali saya tahu ya Anda sering menyelipkan hal-hal yang sifatnya islami ya. Alam bawah sadar kali ya. Mungkin ya kan yang saya bilang tadi, itu kan rata-rata stand-up komedian itu ada minat-minat atau ya selera atau keresahan dalam dirinya ya. Mungkin saya alam bawah sadarnya itu kali ya, naluri ingin berkhutbahnya. Kan saya juga dulu waktu SD mengagumi Zainuddin MZ. Oke. Saya pernah pengen jadi Ustad waktu SD tuh, SD kelas 6 saya ingat, cita-cita jadi Ustad atau tentara. Karena gagah tentara kan? Terus Ustad tuh, ya gara-gara Zainuddin MZ saya dulu rajin dengerin kasetnya Zainuddin MZ waktu kecil tuh. Ketawa-ketawa, mulu lucu. Menurut saya, Zainuddin MZ tuh berkhutbah, ngajarin kita, tapi kita tidak seperti sedang digurui. Kita tuh kayak lagi denger lawakan, tapi isinya bener ini orang ngomongnya. Tapi menghibur. Ya mungkin gitu ya, alam bawah sadar saya, ya kayak gitu kali. Karena ya pada dasarnya ya cukup religius lah, ada sedikit kali. Tapi cita-cita menjadi Ustadz masih ada sampai sekarang? Enggak lah kayaknya, susah. Harus belajar agama dengan tekun kan. Enggak lah kayaknya kalau jadi Ustadz, udah banyak Ustadz yang lebih pinter. Maksudnya itu pasti berat jadi Ustadz tuh, kan tanggung jawabnya lebih berat. Kalau kita pelawak, harapan dari orang kan cuma bikin mereka ketawa. Kalau mereka ketawa, udah tercapai. Kalau Ustadz kan banyak harapannya. Kita harus jadi orang yang baik juga. Tapi kalau menjadi orang baik sudah cukup religius lah ya. Ya kan baik itu ya tergantung siapa yang menilai ya. Koruptor juga kan merasa dirinya baik. Ya baik, buruk tuh susah. Harus orang yang menilai. Apakah saya baik? Ya nggak tahu ya harus tanya ke orang lain. Menjadi komika itu, menurut saya risikonya besar sih ya. Karena itu tadi, selama 15 sampai 30 menit itu kan ngomong sendiri kan. Kadang-kadang banyak yang slift of tongues ya. Kemudian ada materi-materi yang meleset lah, yang menyinggung hal-hal yang sensitif. Apalagi publik Indonesia ini kan sekarang kan sangat sensitif kan. Banyak komika-komika yang mengalami hal tersebut ya. Ya ada yang menulis di Twitter juga kan. Us-Us pernah, Ernest pernah, Yosua pernah. Terus, Panji kalau tidak sel pernah juga. Iya ya Panji pernah ada kasus itu lah sama kucing-kucing gitu lah. Anda pernah mengalami itu? Alhamdulillah, jangan sampai lah ya. Nggak pernah ya? Nggak, belum pernah ada yang sampai begitu maksudnya. Sampai seperti mereka bikin murka orang ya. Makanya saya nggak mau mau ngomentari semua hal. Kalau saya belum paham apa yang mau saya komentari. Saya nahan, kayak misalnya di media sosial kan sekarang banyak banget hal yang mudah sekali memancing emosi kita ya. Saya mah lebih baik, ah udahlah nanti belum. Nggak ngerti kita kondisinya di situ, jangan ngomentari. Kayak kemarin kasus yang lagu Indonesia Raya kan? Iya. Parodi. Parodi. Banyak orang marah kan? Iya. Wah, Malaysia. Teman saya sampai ada yang bikin lagu Malingsia-Malingsia. Gara-gara katanya ini buat emosi buat orang Malaysia yang sudah banyak mencuri. Terus ini akhirnya menghina. Karena saya nggak mau ikut komentar. Eh ternyata kan terbukti. Orang Indonesia yang bikin. Anak SMP. Playing victim. Iya. Maksudnya sekarang tuh gitu. Kenapa saya nggak terlalu banyak berkomentar akan satu hal yang lagi ramai? Karena takut. Takut ternyata yang kita kira itu nggak seperti itu. Kayak dulu pernah kita kan bela tokoh. Iya. Zaman dia yang korupsi-korupsi, anti-korupsi itu ternyata setelah dia tidak di organisasi itu. Eh kok ini orang ternyata begini? Kan jadi kayak dulu kita bela loh orang ini loh. Iya. Dulu kita bela orang ini berapa tahun kemudian kok kita menyaksikan kredibilitas dia? Dan itu menjadi jejak kan sebenarnya ketika kita bermain di wilayah media sosial kan? Makanya jejak digital tuh nggak akan hilang meskipun kita udah ngedelete tweet. Jadi ya itu. Saya lebih baik kalau nggak yakin banget sama yang mau saya komentarin, mendingan nggak usah komentar. Iya. Iya itu sih kuncinya sih ya. Kecuali kita udah tau banget nih, kita ngalamin ada di situ. Iya. Baru saya komentar misalnya ngeliat kejadian apa. Nggak begini kejadiannya. Kalau saya cuma melihat di media itu. Tapi kan kadang-kadang netizen ya. Banyak tuntutan kan. Kadang-kadang apalagi public figure ya. Iya. Mereka seolah-olah public figure itu tau segala macam persoalan. Dan diminta segala macam pendapat. Kan biasanya seperti itu kan ya. Dan itu pasti akan menimpa Anda juga kan. Saya sih nggak bukan orang yang memikirkan tuntutan netizen ya. Makanya saya bikin Youtube pun kan nggak peduli orang mau ada yang nonton atau nggak. Makanya saya cuma pakai HP terus gambar goyang-goyang. Karena saya nggak peduli sama permintaan netizen. Dan makanya kan ya memang jadi public figure itu ada tuntutan-tuntutan. Tapi kan kita bisa saja mengacuhkan tuntutan itu. Iya. Tidak acuhkan ya. Iya. Apakah kita mau ngikutin tuntutan itu atau kita mau nyuekin aja. Mungkin kalau kayak netizen itu serba salah ya. Kayak misalnya sama public figure ada yang komen. Jadi nggak jelas standarnya. Misalnya nih ada satu public figure komentar soal isu politik. Dibilangnya udah lu nggak usah ngomongin yang nggak lu ngerti. Misalnya ada komika ngomongin politik. Udah lu ngelawak aja lah nggak usah ngomongin politik. Dimarahin. Tapi dikali lain. Iya. Tapi begitu seleng sama Iwan Fals nggak komentar. Kok ini seleng dim aja. Iwan Fals dim aja. Mana nih suaranya. Ah udah nggak ada giginya. Nah kan jadi standar ganda. Kalau mau kan sama semua orang. Maksudnya ya nggak usah marah-marah. Ini kan nggak jelas. Ketika ada pelawak atau penyanyi komentar soal apa. Dibilangnya udah lu nggak usah ngurusin yang bukan urusan lu. Nyanyi-nyanyi aja. Tapi sama seleng sama Iwan Fals. Mereka mendukung. Ketika mereka diem sama isu hangat. Politik yang lagi rame dibicarain. Dibilangnya. Ini seleng payah nih sama Iwan Fals. Kok nggak ada suaranya lah. Jadi yang mana yang jadi. Mendingan emang. Tuntutan. Tuntutan dari orang tuh. Nggak usah didengerin. Yang harus kita dengerin tuh. Tuntutan dari yang gaji kita sama dari keluarga. Cocok. Karena itu valid omongan mereka kan. Dan ada dampak jelas. Iya. Kalau atasan ngomong terus nggak di ini. Nggak didengerin kan. Bisa keluar surat pemecatan kedua. Iya. Setelah menjadi komika itu. Kemudian melebar lagi. Anda menjadi pemain film. Ya kan. Main di berbagai judul film kan. Cinta Brontosaurus. Yang pertama Cinta Brontosaurus. Iya kan. Sama Dityadika. Setelah itu. Saya justru banyak tanya Anda ini ke anak saya. Anak saya hafal betul. Film-film yang Anda bintangi. Termasuk yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Anda. Mau jadi apa. Mau jadi apa. Nah. Itu sebenarnya kuncinya apa sih? Bisa sampai sejauh itu. Rejeki ya. Anda sudah merencanakan itu jauh-jauh hari enggak? Kan saya bukan orang yang berencana jauh-jauh hari. Saya selalu bilang. Saya ini hidup untuk hari ini. Saya bukan orang yang punya visi ke depan. Makanya kalau ada orang yang nanya. Kalau ada tipe pertanyaan. Lima tahun lagi. Kamu mau melihat dirimu di mana? Enggak tahu. Belum tentu umur sampai segitu lagi kan. Saya tuh gak pernah merencanakan jauh-jauh hari. Saya ini. Tipe itu. Saya hidup untuk hari ini. Sekarang saya sedang ngapain. Itu yang saya kerjakan. Kerjakan dan nikmatin. Iya. Denikmatin aja. Orang kalau terlalu mikir jauh. Suka tidak menikmati. Terlalu mikir ke depan. Terlalu punya visi ke depan. Dia lupa. Sekarang ini sedang menjalani apa. Saya emang tipenya. Sekarang saya sedang menjalani ini. Ini saya nikmatin ini. Yang di depan belum tentu. Belum tentu tercapai juga. Dan terbukti sukses loh. Ya Alhamdulillah. Maksudnya. Saya main film pun bukan saya kejar-kejar. Apa. Ambisi. Pengen main film. Enggak. Ya saya emang. Ada rejeki. Yaudah saya nikmati. Udah. Saya enggak. Makanya. Mungkin saya ini orang yang. Tidak punya ambisi. Iya. Selain itu. Dalam beberapa kesempatan. Selain tidak punya ambisi. Anda ini pemalas. Iya. Iya kan? Iya. Iya saya males. Anda pemalas. Mengaku sebagai seorang pemalas. Dan bukan bekerja keras. Iya. Saya kalau. Kalau lebih rajin lagi bekerja. Mungkin saya lebih kaya. Dari ini. Itu dia. Juga tidak punya mimpi. Padahal. Bung Karno itu. Pernah bilang kan. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan mimpilah setinggi langit. Jika kau jatuh. Kau akan jatuh diantara bintang-bintang ketika itu. Saya takut ketinggian. Memang enggak ada pahal ini. Saya membayangkan kalau. Kalau. Bung Soleh Solihun ini. Punya mimpi. Oh pasti luar biasa. Iya. Saya itu apa ya. Saya punya mimpi. Tapi bukan mimpi yang terlalu besar. Saya itu cuma punya mimpi gini. Misalnya nih. Mimpi saya itu. Kayak misalnya. Aduh pengen naik haji. Udah. Masalah itu tercapai kapan. Ya nanti juga. Kalau udah rezekinya. Ini bakal ada. Bukan tipe yang. Saya pengen naik haji. Oke. Kalau gitu naik haji. Butuh duit berapa. Mari kita menabung. Enggak. Saya pengen naik haji. Ya nanti aja. Kalau udah dapet rejeki kan. Pasti naik haji. Minimal saya pengen itu. Tapi bukan. Bukan yang saya kejar. Oke. Enggak. Yang kejarlah mimpimu. Enggak. Pengen ini yaudah. Kalau gak dapet. Ya gak apa-apa. Kalau dapet. Alhamdulillah. Kayak gitu. Nah. Kayak zaman dulu. Saya pengen punya motor gede deh. Ah yaudah. Kalau sekarang belum mampu. Ya. Ya gak usah. Dikejar juga. Ya. Kalaupun gak kesampean. Ya mungkin belum rejekinya aja. Ya gitu. Jadi. Karena. Mengalir lah. Iya. Karena itu tadi. Saya tuh. Apa saya sering bilang. Saya tuh. Merasa bakal mati besok. Dari umur 6 SD. Dari kelas 6 SD. Jadi kenal kelas 6 SD. Anda tuh sudah merasa. Umur gak akan panjang. Umur tidak akan panjang. Tapi kenapa bisa begitu? Itu. Majalah Hidayah. Oh. Majalah Hidayah. Gara-gara baca majalah Hidayah. Kan banyak kematian. Iya. Kematian-kematian kan. Siksa. Kematian. Mati suri. Mati apa. Susah dikuburkan. Saya lagi kecil bacanya itu. Kematian-kematian. Kematian. Wah Pak Arno. Jangan-jangan besok saya mati juga. Makanya dari kelas 6 SD tuh. Saya merasa. Oh. Kayaknya besok mati deh. Jadi yaudah gak usah berpikir jauh-jauh. Mimpinya gak usah banyak-banyak. Iya. Nikmatin apa yang ada. Nikmatin aja. Karena ya itu. Besok belum tentu ada. Yang udah pasti tuh hari ini. Nikmatin aja hari ini. Ya yakinlah sama Allah bakal ngasih rejeki bagus. Soalnya saya begitu. SD gak pernah rencanain SMP mau kemana. Tau-tau dapet SMP negeri. SMP juga gak pernah bermimpi. Punya visi mau kemana. Tau-tau dapet negeri. Kuliah juga gitu. Jadi semua hal yang saya dapatkan ini. Bukan karena saya rencanakan. Bukan saya kejar dari jauh-jauh hari. Saya pengen dari situ. Enggak. Ketika saatnya ada. Itu pasti kelihatan. Jadi saya ini selalu yang. Gak pernah ngeliat jauh. Tapi begitu ada di depan mata. Nih ini ambil. Oh yaudah. Sama kayak stand-up kan. Saya gak pernah berniat jadi stand-up komedian. Bukan kayak Ernest atau Panji. Yang cinta dunia stand-up komedi. Tiba-tiba aja dikasih. Ada kesempatan itu. Yaudah saya ambil. Main film pun gitu. Tiba-tiba. Kenal Fajar Nugros. Waktu itu di Twitter. Saya bilang. Ajak dong main film sekali-kali. Eh tiba-tiba benar diajak. Mau jadi apapun gitu. Bukan saya yang nyari-nyari produser. Tiba-tiba ada produser. Kita mau deh bikin film sama kamu. Oh yaudah gitu. Jadi. Makanya saya gak terlalu. Pengen kerja keras. Saya gak kerja keras pun. Udah alhamdulillah. Saya yakin keguatan saya ya. Di sisi wawancara. Masalah nanti gambar gak bagus. Yaudah lah. Terserah. Saya gak mikirin itu. Mungkin saya tulus ya. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa ketika bikin vlog. Ya saya cuma pengen bikin wawancara aja.